Alhamdulillah, teman ngobrolnya kita sudah join sepertinya. Halo Kak, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah, baik. Di sana gimana? Kalau sayanya baik, cuman kalau kita berbicara Makassarnya ya kurang baik karena kita sedang, apa ya bahasanya PSBB ya, kalau di sini bahasanya. Kita dilarang untuk terlalu banyak beraktifitas malam, keluar rumah maksudnya. Oh ya, teman-teman, yang di depan kita namanya Kak Nawal Alfa Eshum. Beliau kuliah di Saituna University dan dari negara Tunisia. Nah, mungkin karena saya juga baru ngobrol nih dan pertemuan perdana dengan kakak, jadi mungkin saya sedikit kurang paham juga mengenal lebih jauh lah. Jadi mungkin saya izin untuk memberikan kakak sedikit waktu untuk opening lah, sedikit mungkin tentang kakak bisa diceritakan gitu. Saya persilakan Kak. Alhamdulillah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nawal Alfa, saya berasal dari Aceh. Saya S1-nya dulu di UIN Araniri, jurusan Sastra Arab. Dan kemudian saya sekarang berada di Tunisia, sedang menyelesaikan magister untuk S2 di Zaituna University, di jurusan Hadarah Islamiyah. Begitu aja untuk perkenalan singkatnya. Nah, jadi teman-teman, ketika sepanjang obrolan kita nanti dan teman-teman ingin bertanya, boleh langsung di kolom pertanyaan teman-teman, jangan di kolom chat, karena bisa saja tertimpa. Jadi mungkin kalau nanti setelah sesi ngobrolnya dan memang ada pertanyaannya, kita upayakan untuk menjawabnya. Mungkin sebelum, sambil ini Kak, saya mau nanya nih, sebenarnya apa sih yang menjadi motivasinya jauh-jauh gitu, sampai ke negara Tunisia. Bahkan kalau saya lihat map, kayaknya cukup gersang ya. Panas mungkin maksudnya kan, gersang sih. Agak panas gitu, kenapa sampai sejauh itu. Padahal mungkin kan kita bisa belajar di Indonesia juga gitu. Apa kira-kira jadi motivasinya, Kak? Ya, mungkin sebelum masuk ke sana mungkin ya, saya ingin memperkenalkan sedikit tentang negara Tunisia. Karena kalau kita berbicara dengan Tunisia, kayaknya orang nggak familiar gitu ya. Beda dengan Mesir. Mesir itu udah banyak gitu, Libya, apa lagi ya di sampingnya, Al-Jazeera udah banyak ya, Maroko apa lagi. Cuman kalau Tunisia kayaknya belum. Ya, sebelumnya Tunisia itu dikenal dengan Tunisia Al-Qadra atau Tunis Al-Qadra, yaitu Tunis hijau-hijauan. Jadi, salah kalau dibilang Tunisia itu gersang, tidak gersang, tapi dia sangat hijau. Kemudian dia juga dikenal dengan negeri Ibn Khaldun. Jadi, Ibn Khaldun itu bapak sisiologi dunia. Nah, kemudian negara Tunisia ini berada di utara Afrika. Di utara Afrika berhadapan dengan Laut Mildetrania. Laut Tengah, Mas. Ya. Dan dia dihimpit oleh dua negara di sampingnya, ada Libya dan Al-Jazeera. Dan kemudian negara ini tidak sangat kecil daripada negara-negara di sampingnya. Dia tidak banyak dan penduduknya cuma 11 juta. 11 juta lebih. Jadi, seperempat separuh, seperempat Indonesia kali ya. Tidak banyak gitu. Nah, kemudian negara ini menganut mazhat imam Maliki. Beda dengan Indonesia. Kalau di Indonesia, Syafi'i. Kalau di sini, Ambali. Kemudian, untuk bahasa. Bahasa di sini memiliki dua bahasa. Yaitu bahasa Arab untuk bahasa Indonesia. Kemudian, bahasa Perancis. Kenapa Perancis? Karena negara Tunisia ini negara yang dijajah oleh Perancis. Ya, jadi berpengaruh juga di budayanya. Di sini ada dua budaya. Yang pertama, budaya Arab. Yang kedua, budaya Perancis. Jadi, secara karakter orang Arab, secara karakternya masih Arab banget gitu. Kalau budaya misalnya kayak fashion, makanan, apalagi ya pendidikan. Dan sistem pendidikan itu mengarah kepada menganut Perancis. Menganut sistem Perancis gitu. Baik di apa ya? Sistem pendidikan. Apalagi ya sistem pendidikan itu banyak menganut sistem Perancis gitu. Kemudian, apalagi ya. Tunisia ya. Tunisia memiliki empat musim mas. Ya, sama seperti Eropa lainnya. Dia ada musim dingin, musim panas, semi, dan gugur. Jadi, sekarang lagi musim dingin. Menuju musim semi. Tapi di sini nggak ada ini ya. Nggak ada salju. Saljunya cuma sedikit. Di bagian utara sana. Dan kemudian, kenapa memilih Tunis? Tunis, Pada awalnya, saya itu tidak tahu tuh Tunis tuh. Di mana, tidak tahu awalnya. Kemudian, saya lihat di abang kelas saya. Abang kelas saya udah di sini. Yaudah, saya searching-searching Tunis. Karena di di kawasan saya tidak di apa di kehidupan saya itu tidak pernah mendengar kata-kata Tunis. Tunisia itu tidak tahu saya. Kemudian, saya mencoba upload ke Tunisia dan lulus. Mungkin itu dulu, Mas. Sebelum kita lanjut. Berkas yang dipersiapkan. Nah, menarik nih teman-teman. Dan saya juga sempat keliru. Karena saya berpikir sebagian dari Afrika itu adalah Padang Sahara ya. Jadi, mungkin saya berpikir ini semua adalah Padang Pasir. Ternyata saya keliru. Dan menariknya teman-teman, tadi ternyata Tunisia itu adalah tempat dari Ibn Khaldun. Ibn Khaldun itu bisa dibilang orang bukunya yang paling terkenal itu adalah Mukaddimah. Dan ketika kita berbicara Mukaddimah itu, kita banyak berbicara tentang aspek peradaban, aspek tentang bagaimana apa ya, di dalam buku Mukaddimah juga itu diceritakan tentang bagaimana beliau membagi daerah-daerah kekhalifahan pada saat itu. Meskipun ada, dan intinya buku itu unik. Dan kebetulan, kenapa saya sedikit tahu tentang buku itu? Karena ini sebenarnya agak relevan juga dengan bidang riset dari Inspirasi Malam. Karena kita lebih mengarah kepada ada satu metode yang namanya etnografi. dan kita membaca itu. Jadi, meskipun mungkin agak berat karena bukunya cukup tebal dan kita basicnya bukan sosiologi. Jadi, banyak istilah-istilah yang kita tidak pahami. jadi, bagi teman-teman yang keliru juga seperti saya, nah, semoga sekarang sudah tidak keliru lagi. Nah, karena tadi kita sudah ngobrol tentang Tunisianya, kak, bagaimana keadaan negaranya dan kenapa kakak pilih Tunisianya. Nah, kira-kira kalau untuk prosedur sampai ke sana gitu, mulai dari persiapan berkasnya kakak secara individu, bahkan persiapan untuk berkas perkuliahan, apa-apa saja yang kakak perlu lakukan. Kayak visa atau apa gitu namanya. Ya, baik. Untuk menurut saya ya, masuk ke Tunisia dan lulus ke Tunisia ini mempersiapkan berkas-berkasnya termasuk paling mudah. Karena-kenapa? Karena di sini cuman kita mempersiapkan berkas, kemudian seleksi berkasnya, kemudian pengumuman. Udah, gitu aja. Karena ini negara Tunisia yang perlu dipersiapkan adalah TOEFL. TOEFL ini kemampuan bahasa Arab. Nah, itu. Itu yang perlu dipersiapkan. Dan kemudian di sini tidak ada beasiswa. Di sini full, nggak full, disubsidi. Jadi, 26% anggaran pemerintahan Tunisia diberikan untuk pendidikan. Jadi, di sini murah, sangat-sangat murah pendidikan di sini. Apa, SPP-nya. SPP, SPP untuk S1 di sini hanya 300 ribu per tahun. Mungkin nggak masuk akal gitu ya. Kok bisa? 300 ribu. Dan untuk S2 600 ribu. 600 ribu untuk S2 itu per tahun. Bukan per semester, tapi per tahun. Nah, mungkin nggak masuk akal juga ya untuk S2 600 ribu. Karena kalau di Indonesia paling nggak 6 juta kali ya. 6 juta sekian lah ya. Dan di sini karena ada APBN dari pemerintahan Tunisia memberikan anggaran 26% dari penghasilan negara ini untuk pendidikan. Nah, yang perlu dipersiapkan yang pertama untuk S1 kali ya. Untuk S1 dulu ini ada saya catat. Yang mau ke Tunisia bisa catat ini untuk S1-nya. Yang pertama yang perlu dipersiapkan akte. Akte kelahiran, kemudian ijazah dan transkrip nilai SMA. Kemudian surat keterangan kelakuan baik. Kemudian paspor. Paspor itu ditanggung sendiri. Kemudian surat keterangan sehat dan toafel. Nah, yang berkas-berkas tadi itu ditranslit. Ditranslit ke bahasa Arab atau bahasa Perancis. Bisa bahasa Arab atau bahasa Perancis. Nah, kemudian untuk S2 untuk S2 bentar untuk S1 ini toafel-nya diminta 450. Untuk S2 500. Persyaratannya sama. Persyaratannya sama seperti yang saya sebutkan tadi untuk S1, S2, S3. Di sini ada juga S3. Untuk S1, S2, S3 ini sama. Persyaratannya hanya saja toafel-nya yang berbeda. Untuk S1 450. Untuk S2 500. toafel-nya. Kemudian nanti dikirim ke PPI, PPI Tunisia melalui email. Kemudian diseleksi oleh PPI Tunisia. Kemudian nanti dikirim ke KBRI. Nah, kemudian baru nanti di pengumuman. Ada tiga tahap pengumuman dari PPI, dari KBRI, kemudian dari kampusnya. Kalau kalau sudah dari kampusnya berarti sudah selesai. Begitu. Sangat-sangat mudah. Gitu, Mas. Nah, menarik nih teman-teman. Karena saya juga baru tahu ya, kalau ada tempat S2 bayarnya 600 ribu ya. Nah, kalau di sini, di saya, sepengetahuan saya sih 6 juta itu kalau untuk S2 sudah paling murah itu, Kak. Nah, jadi, buat teman-teman nih, ternyata ketika ingin apa ya, melanjutkan S2 di luar negeri dan atau S1 bahkan sudah harus S2. Nah, boleh nih menjadi salah satu opsi Tunisia dan dia juga bukan negara gersang. Nah, terus ada beberapa poin mungkin yang ketika ada teman-teman yang tidak paham, jadi PPI Tunisia itu semacam persatuan mahasiswa atau pelajar Indonesia yang ada di beberapa negara setau saya update setau ini kurang lebih 60 negara PPI itu ada misalnya di Indonesia dan kemudian KBRI itu adalah kedutaan besar Republik Indonesia yang ada di negara tersebut, gitu. Nah, jadi nanti kan kalau memang teman-teman ada niat seperti itu ya memang mungkin modal salah satunya negara Afrika atau Timur Tengah, gitu, bahasa Arab ya pada umumnya, bahasa Arab. Nah, tapi uniknya ternyata dengan di Tunisia ini karena menggunakan bahasa Perancis juga karena pernah dijajah oleh Perancis. Nah, jadi kira-kira, Kak, kalau berbicara tadi bagaimana sih proses beradaptasinya di sana kalau berbicara cuacanya atau orang barunya dan yang paling penting sebenarnya berbicara makanan, gitu, karena kan makanan itu biasanya setiap lidah itu kan mungkin kalau kita di Indonesia terbiasa dengan rempah-rempah atau bagaimana di sana. Perancis kayak gitu, Kak? Ya, kalau cuaca di sini menurut saya sangat apa ya, karena kita hidup di negara Tunisia, di negara Indonesia ya, berbeda dengan Tunisia, bagi saya itu sangat men-challenge diri. Tidur susah, yang pertama tidur susah karena kedinginan, karena ini kan ini ya lagi musim dingin ya, kalau kedinginan itu susah tidur, nanti kalau musim panas pun gitu, kalau misalnya musim berbicara dengan cuaca memang susah, sangat-sangat susah bagi saya. Dan kemudian makanan, untuk makanan di sini yang pasti tidak ada nasi ya, karena mereka makanan utamanya itu bukan nasi, tapi makanan pokok di sini roti, baget namanya, itu baget, mereka makan roti setiap hari, setiap hari dengan baget itu. Saya pun sekarang lagi beradaptasi dengan makanan itu, karena tidak mungkin kita selalu makan nasi, karena di sini susah, karena ada ada satu, nanti satu apa ya, ada yang tidak ada nasi, maksudnya tidak ada beras, beras itu tidak masuk ke Tunisia, ada itu, pernah ada gitu. Jadi, mau tidak mau ya harus terbiasa dengan makanan di sini, gitu. dan kemudian makanan di sini kebanyakan mereka kayak makanan orang Perancis, croissant, baget, itu mereka, makanannya masih makanan Perancis. Dan kemudian untuk orang-orangnya di sini, saya itu pertama datang ke sini, keolahan dengan bahasa, walaupun bahasa Arab Fussah bisa, karena di sini mereka, bahasa Arab itu ada dua, ada bahasa Arab Fussah, ada bahasa Arab Darija, Darija itu kayak bahasa Amiyah, bahasa lokal penduduk di Tunisia, gitu. Itu sangat-sangat susah sih bahasanya, walaupun sudah bisa bahasa Arab. Nah, untuk Tunisia, mereka tidak menggunakan bahasa Inggris, jadi, walaupun kita bisa bahasa Inggris, bahasa Inggris kita tidak berlaku, karena mereka tidak berbicara dengan bahasa Inggris. Kalau tidak bahasa Arab, bahasa Perancis pasti mereka, pasti begitu. Mereka tidak tahu bahasa Inggris. Nah, apa ya, negara Tunisia ini terbilang sangat murah kehidupannya. Di sini, mata uangnya dinar, dinar itu satu dinar 5 ribu di Indonesia, 5 ribu rupiah. Tapi, kehidupan di sini sangat murah, kehidupan. Yang mahal mungkin di sini apa ya, rumah kali ya, rumah transportasi murah, apa lagi, baju-baju juga murah di sini, semua murah, kecuali rumah mungkin. Ya, begitu. Nah, itu menarik juga teman-teman. Jadi, di sana serba murah sepertinya, dengan teman-teman mau beli rumah ya, ini yang agak berat. Menarik, teman-teman, mungkin yang agak challenge-nya ketika teman-teman mau beradaptasi di negara lain, ya, paling tentang makanan ya, makanan dan suhu, dan ternyata di sana mereka kebanyakan nggak makan nasi, dan makannya semacam roti. Nah, jadi, teman-teman kalau makan roti mungkin ala-ala orang Eropa ya. Nah, jadi, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman ingin belajar lebih jauh, nah, kenapa tidak untuk berpetualang ke negara-negara lain, karena sebenarnya yang saya pahami ya, ketika, misal, teman-teman kuliah S1-nya di Indonesia, lalu S2-nya di luar negeri, secara tidak langsung, teman-teman mendapatkan pemahaman tentang Indonesia, dan yang kedua, pemahaman tentang negara lain, gitu. Dan, otomatis, semakin jauh orang memandang perspektifnya, perspektifnya semakin luas, maka, bagi saya, semakin banyak inovatif juga orang itu, karena ketika kita berbicara inovasi, atau ide, dan lain sebagainya, ide itu, atau inovasi itu, akan semakin bagus, semakin banyak inovasinya, ketika wawasan orang itu luas. Tapi, ketika kita berbicara wawasan luas, orang itu tidak akan bisa berbicara wawasan luas, ketika lingkup perdaulannya itu kecil. Nah, makanya, ketika kita membaca buku, meskipun kita mungkin bisa membaca tentang Tunisia dari buku, atau berbicara Wikipedia, atau Googling, dan lain sebagainya, tapi sebenarnya, ketika kita berpetualang ke tempat baru, dan beradaptasi di sana, itu jauh lebih banyak informasi yang didapat dari membaca 10 buku, bahkan 20 buku, karena ketika kita membaca buku, banyak hal yang, sebenarnya gini, salah satu juga alasan kita terkadang ketika membaca buku, lambat meneri, menelaah suatu tulisan, karena terkadang otak kita tidak punya gambaran tentang bacaan kita, gitu, jadi ketika kita bisa langsung melihat dengan mata kepala kita, gambar-gambar tersebut, atau realitas tersebut, itu akan lebih mudah masuk di pikiran kita, akan lebih mudah tertelah, nah kurang lebih kayak gitu teman-teman, sekedar info, nah jadi, kira-kira nih Kak, kalau sepanjang, kurang lebih, udah berapa lama di sana Kak? ini baru berapa ya, 6 bulan, 5 bulan, 5 bulan, ini baru semester 1, kurang lebih 5 bulan, nah sepanjang kurang lebih 5 bulan ini, apa yang menurut Kakak paling membahagiakan, dan apa yang paling menyedihkan? kalau paling menyedihkan itu apa ya, cuaca ya, cuaca makanan, karena di sini tidak ada nasi gitu, jadi susah, susah untuk beradaptasi dengan makanan-makanan luar negeri yang sebelumnya tidak pernah mencoba sedikit pun makanan itu, dan tidak pernah terbayangkan akan makan kayak makanan di sini gitu, jadi susah itu yang paling susahnya, yang paling sedihnya, yang kedua, jauh daripada orang tua, tapi itu ya, harus menerima resiko untuk berubah, untuk melangkah lebih maju gitu, harus menerima resiko, setiap resiko harus diterima, dan kemudian untuk senangnya itu mendapatkan pengalaman baru, itu yang senangnya, ya, itu. Nah, terus Kak, kan ketika Kakak di sana sudah berapa lama, dan kalau kita berbicara S2 kurang lebih mungkin 2 tahun ya, tergantung pembelajaran juga gitu, kurang lebih 2 tahun, nah kira-kira nanti sepanjang 2 tahun ini otomatis kan Kakak akan mempunyai pandangan, sedikit pandangan yang berbeda lah tentang pendidikan di sana, atau sepanjang ini apa yang kira-kira Kakak harapkan pada saat pulang ke Indonesia nanti untuk ingin terapkan gitu, tentang apa gitu yang Kakak dapat di sana. Tentunya pengalaman dalam pendidikan, karena pendidikan di Indonesia dengan pendidikan di sini jauh berbeda, karena pendidikan di Tunisia ini terbilang sangat sulit, tapi membuat mahasiswanya itu pinter, serius, pinter dalam apa ya, segala hal. Contohnya, contohnya ketika ujian ya, ujian di Indonesia masih bisa apa ya, masih bisa lihat-lihat buku gitu, kalau di sini enggak, kalau di sini benar-benar dalam tiga jam, satu pelajaran itu tiga jam dalam ujian, kita dituntut untuk menulis seperti makalah, makalah gitu, ada muka di, ada latar belakang, semua, kayak betul-betul, benar-benar makalah, makalah itu tiga jam harus selesai. Menulisnya itu, mungkin empat lembar, mungkin emang kita harus benar-benar membaca, tidak ada kesempatan untuk nyontek, ah gini enggak, enggak ada. Itu, itu yang satu pembelajaran bagi saya membuat mahasiswa itu yang lulusan luar negeri itu memang berkualitas itu. Dari ujian cara mereka belajar, karena sistemnya gitu. Itu sih, yang itu. Oh ya, ini ya, ini ingin saya sampaikan bahwa di Tunisia ini ada namanya restoran mahasiswa. Jadi, di restoran mahasiswa ini siapa saja bisa datang ke mahasiswa itu dengan memberi karcis. Karcis itu seperti kartu, kita belinya itu 200 milim. Jadi, di bawah dinar itu ada milim. Jadi, 1 milim, 1 milim itu dengan uang Indonesia mungkin 2 ribu. Jadi, 2 ribu rupiah itu kita bisa dapat nasi dengan yoghurt, terus makaroni, terus ayam, buah-buahan, itu disubsidi oleh pemerintah. Itu sih. Nah, itu juga teman-teman ada informasi. Oh ya, saya mau nanya tentang tadi restoran mahasiswa itu. Apakah itu dari Indonesia atau maksudnya yang kerja di sana orang Indonesia atau memang orang Tunisia aja? Orang Tunis, orang Tunisia. Itu disubsidi oleh Tunisia. Nah, kenapa Tunisia ini semuanya murah? Karena mereka disubsidi oleh pemerintah. Seperti tepung, tepung itu mereka disubsidi. Kebanyakan negara Tunisia itu disubsidi oleh pemerintah makanan pokoknya. Makanya disini murah. Susu, susu juga murah. Nah, menarik nih teman-teman. Nah, ketika kita berbicara subsidi ya, kita berbicara subsidi, ternyata banyak hal di sana yang dibagikan oleh pemerintahnya termasuk kalau nggak salah denger tadi hampir 26% keuangannya dari negara itu beralih ke pendidikan. Lalu, ternyata untuk makanan-makanan pokok itu banyak yang disubsidi juga. Nah, jadi mungkin ini hal yang menarik juga ya. Setelah saya ngobrol dengan beberapa teman-teman seputaran kuliah luar negeri. Oh ya, sebelumnya, sebelum saya lanjut, mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan saja. Bisa langsung tulis di kolom komentar. Nah, sambil saya lanjutkan lagi. Ketika kemarin pertama kalinya kita ngobrol sama teman-teman dari Mesir, lalu Libya, ada fakta menarik yang saya lihat. Karena di pemikiran saya secara pribadi, meskipun ketika kita merunut sejarah tentang kehilafaan, gitu, banyak daerah-daerah Timur Tengah, bahkan Afrika sebagian, gitu. Itu kan tempat pusat peradaban lah mungkin bahasanya. Nah, tapi pengetahuan saya sekarang mereka cukup tertinggal. Nah, tapi uniknya setelah saya ngobrol dengan banyak teman-teman mulai kemarin yang dari Mesir, Al-Azhar, lalu Islamic College di Libya, Nah, hari ini di Tunisia, ternyata ada kesimpulan menarik yang saya bisa simpulkan bahwasannya poin pendidikan mereka di sana itu benar-benar dipasilitasi oleh pemerintah. Bahkan kemarin di Libya, kalau nggak salah, itu yang benar-benar semuanya gratis, gitu, nggak ada sama sekali beban mahasiswa. Jadi, ini poin menarik yang mungkin akan selaras dengan IM, karena kita akan selalu berbicara SDM, dan kita memang punya isu yang sering kita angkat ketika kita ingin memperbaiki kualitas SDM, maka perbaikilah kualitas pendidikannya. Nah, cuman kan itu tadi ada juga yang disinggung kakak mengenai budaya. Budaya di sana orang tidak akan menghabiskan waktu ketika hujan untuk nyontek, cari jawaban, dan lain sebagainya. Itu kan berbicara mungkin itu sudah menjadi kebiasaan, akhirnya menjadi bukan hal yang gimana lagi, gitu, sementara ketika kita melihat realita di Indonesia, contoh sederhananya aja, dengan adanya kuliah online ini, saya nggak menyalahkan sebenarnya kuliah online-nya atau kuliah offline-nya, dengan adanya kuliah online ini, banyak dosen yang hanya sekedar memberi tugas, entah juga mahasiswanya itu cari jawabannya di googling mungkin, bahkan googling konyolnya itu dia hanya copy paste, misalnya disuruh buat makalah, kembar-kembar semua dengan teman-temannya, ini kan sebenarnya agak miris rasanya, agak mirisnya, karena ya kita berbicara sekolah itu seolah-olah hanya benar-benar formalitas, tidak ada yang dibangun moral di sana, moral untuk tidak berbuat curang, atau bahkan benar-benar mendidik lah, jadi semuanya serba formalitas saja, gitu, nah ini mungkin yang harus kita banyak benahi, dan ini tidak bisa hanya dititip beratkan kepada pihak sekolah, atau bahkan pemerintah saja, tapi kita semua yang sadar terhadap bidang-bidang pendidikan, atau mungkin kita yang akademisi lah bahasanya, akademisi atau kita yang akan pulang bergelar nanti SPD, atau apapun lah yang sejenis pendidik itu, saya pikir ini menjadi tantangan kita semua bagaimana mengajarkan budaya itu, budaya yang tidak curang, karena sebenarnya salah satu alasan yang kita pahami ketika kita berbicara struktur peradaban, yang kita coba analisa berdasarkan budaya-budaya yang berulang, salah satu alasan kenapa budaya korupsi itu tinggi di Indonesia, karena kita mudah menyepelekan sesuatu, nah contoh sederhananya mungkin, dengan budaya menyontek tadi, budaya menyontek, curang, dan lain sebagainya, ternyata dengan kebiasaan kita menyepelekan, karena kita menganggap itu hal-hal sederhana, sehingga itu berulang, 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 dan karena pebiasaan, dan itulah terjadi, ya akhirnya kita menganggap kayak korupsi juga biasa, bagian juga ketika kita korupsi dan banyak uang kan meskipun di penjara bisa elit juga hidupnya, ya gitulah kurang lebih, nah jadi mungkin poin beratnya adalah kenapa kita juga di inspirasi malam sering berbicara tentang pendidikan, karena kita percaya suatu saat ketikapun teknologi menyebar secara merata di seluruh Indonesia, tanpa dibarengi oleh SDM yang bisa beradaptasi dengan teknologi tersebut, justru teknologi ini akan menjadi bencana, kenapa kita mengatakan itu sebagai bencana, karena dengan persebaran teknologi, contoh sederhana sekarang mungkin sekarang sekarang aja gitu, dengan adanya medsos, kita kan juga tidak mungkin menjadi orang yang eh jangan pakai medsos ini, jangan pakai medsos ini, itu kan gak mungkin juga, dan mau tidak mau orang-orang di pedalaman, atau bahkan orang yang tidak tersentuh dengan pendidikan, dia hanya melihat media sosial, jadi apa yang mereka lihat di media sosial itu yang dianggap bahwa inilah yang benar, inilah realita, inilah realita, dan dia mengadopsi itu, jadi akhirnya kebanyakan orang-orang di daerah sana yang pendidikannya mungkin kurang gitu, ya dia meniru aja apa yang dilihat dari dunia maya, itu aja yang dilihat, jadi menurut saya ketika SDMnya gak kuat, teknologinya menyebar kemana-mana, itu bencana jadinya, makanya salah satu poin yang harus kita perbaiki bersama gitu, bersama maksudnya ya kita semua gitu, siapapun kita, karena jangan sampai kita hanya menghabiskan waktu untuk menyalahkan pemerintah, wah ini salah, ini salah, ini salah, dan lain sebagainya, tanpa mencoba untuk melakukan perbaikan-perbaikan gitu, karena ada poin yang menarik sebenarnya ketika kita berbicara apa ya, dalil Al-Quran mungkin ya, mungkin ketika kita berbicara al-tahit 11, ketika kita ingin melihat suatu kaum baik, maka perbaikilah apa yang ada pada dirimu dan pada diri kita ya, maksudnya diri individu-individu kita, ketika kita ingin kualitas kaum itu baik, maka perbaikilah kualitas diri kita, nah itu mungkin sedikit intermesonya teman-teman, kira-kira kak, kita kan udah ngobrol banyak nih, mungkin ada yang kakak ingin sampaikan untuk poin terakhir sekaligus, closing statement-nya kakak gitu, mungkin ini aja ya, semangatin anak-anak muda di sana, jadi anak-anak muda yang ingin melangkah lebih maju, beranilah untuk keluar dari zona nyaman, salah satunya mungkin yang ingin keluar negeri, yang ingin keluar negeri beranilah untuk mencoba, karena penyakitnya itu yang susah itu untuk berani mencoba, itu sih, yang udah merasa minder duluan daripada mencoba gitu, jadi di luar negeri ini banyak sekali pengalaman-pengalaman yang tidak kita temui di Indonesia gitu, kemudian ya ingin menyemangatkan kepada anak muda untuk berani bermimpi ke luar negeri gitu, karena ketika kita di luar negeri, kita baru ngerasain, oh ini perbedaan di luar negeri sama di Indonesia, kita ada maksudnya ini ya, ada di luar negeri yang minusnya juga, jadi kita semakin bersyukur, Alhamdulillah saya tinggal di Indonesia gitu, nggak begini, nggak begitu gitu, ada manfaatnya, setiap negara pasti ada plus minusnya, jadi diterima dan apa ya, ya dijalani gitu, gitu aja sih, jadi terima kasih banyak nih juga, karena kakak udah melowongkan waktu untuk ngobrol, kurang lebih 3-40 menit ya, kita ngobrol, terima kasih banyak nih kak, waktunya, meskipun kita mungkin pertama kali bertemu, ini sebenarnya yang membuat saya sedikit bersyukur lah, karena kita sebelumnya nggak pernah kenal, kita komunikasinya terbatas juga, dan kakak mau mengiakkan undangan saya untuk ngobrol bareng di live IG ini, jadi sekali lagi mengucapkan terima kasih, jadi mungkin cukup sekian ya kak, saya izin untuk mengakhiri ya kak, terima kasih kak, Assalamualaikum, 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 Assalamualaikum,